Merugi hingga 2 triliun, mahasiswa tuntut dirut PT KS dicopot. Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam MPO Batko Banten dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Banten menggelar aksi demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cilegon. Masa aksi yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa Islam itu menuntut agar Direktur Utama PT Krakatau Steel agar segera diganti. Koordinator lapangan aksi Agung Rizki mengatakan bahwa dirut PT KS perlu diganti lantaran telah mencatatkan kinerja yang buruk yang mengakibatkan kerugian hingga 2 triliun pada akhir 2023 lalu. Menurut Agung, kerugian badan usaha milik negara hingga mencapai 2 triliun merupakan hal yang sangat disayangkan karena akan berdampak pada sektor ekonomi lainnya. Terlebih, kerugian yang dialami oleh PT KS itu juga hampir setara dengan APBD Kota Cilegon. Selain menuntut agar dilakukan pergantian di rut PT KS yang baru, masa aksi juga mendorong KPK agar menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di BUMN tersebut. Maulana melaporkan dari Cilegon, Banten.